di albaik juga ada yang chicken spicy chicken spicy itu yang di dalamnya ada bumbu merahnya atau bumbu cabai ini juga sama saya mau nanya sesuatu tentang gaji dan tempat tinggal gitu sekarang soal gaji kalau kerjaan udahlah kita gak usah ngobrolin masalah kerjaan yang standar aja pokoknya gaji si akang ini berapa disini saya masalah gaji ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Kang Beco Talk kali ini Kang Beco lagi kongkoy kongkoy ya ini tengah malam bahkan udah dinyatakan pagi karena mau jam 1 teman saya habis gajian katanya dapat juga baksis atau pemberian orang katanya monraktir gitu sekarang kita ada di luar ya ini mau makan chicken broth ya cuma kita nongkrong di tempatnya orang ini pedagang ano apa namanya kayak kaki lima ini food truck gitu jadi kita nongkrong di tempat orang karena di tempat chicken broth itu hanya take away ya jadi tidak bisa makan di tempat cuma kita bisa beli dan ngambil terus kita keluar nyari tempat yang kosong yaitu ada tempat nongkrong orang Saudi ya anak muda ini di luar yang pakai food truck cuma disini tempatnya agak bagus ya jadi ada pager-pager kayak gini ini dia chicken brothnya ini yang bikin aneh saya itu teman saya orang beli chicken broth dia pulang dulu terus ngambil nasi tuh masya Allah udah mau enak-enak nongkrongan romantis ngambilnya nasi dari rumah sama telur masya Allah ini Indonesia banget nih orang kalau kayak gini gak mau padahal ada roti nih sama roti juga ini kenyang aslinya cuma orangnya gak tau ini aneh harus pakai nasi yuk kita nikmatin aja jangan lupa sebelum nonton video lebih lanjut like subscribe dan komen ya ini barang siapa Kakang Rahman Rahman dari Lombok orang Lombok tau sendiri kalau orang Lombok ya kalau gak nginjakin di pesantren itu kurang afdol orang anak muda itu jadi rata-rata orang Lombok itu lulusan dari pesantren gak tau ini orang ini dari pesantren apa dari penjara ini ya bukan dari pesantren ini dia makan asik di luar tau-tau pulang dulu minta ngambil nasi masya Allah ini orangnya udah mau romantis mau enak-enak gagal gara-gara ngambil nasi sama telur sama piringnya juga tuh yang paling enak yang terjangkau itu beliang kaki kayak gini chicken broth lokal tapi untuk rasa insya Allah gak jauh beda sih di albaik juga ada yang chicken spicy chicken spicy itu yang di dalamnya ada bumbu merahnya atau bumbu cabai ini juga sama chicken lokal juga ada yang merah itu yang spicy yang pedas kalau yang normal gak ada bumbu yang di dalam kayak gini ini peteng saya reviewnya susah ini bukan darah ya lor ini adalah apa namanya saus ya ya maaf ya mau makan ya cuman nunggu lewat ya cuman lupa lupa minca ini jadi antret aneh permainan masy em y ском Hai teman-teman Hai yang dua-dua hai 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 jangan jual-jualnya nunggu malu Untung makannya di luar ya lor Maksudnya pertama beli take away Terus kita nyari tempat tongkrongan Karena udah pagi Banyak yang udah pada tutup Ini jadi free place Free area Jadi kita bisa gunakan Yang penting nanti kita bersihkan Jadi pagi-pagi itu orangnya Nggak tahu Ini pamit Kalau di hutan ini harus pamit Mbak Buyut kita nongkrong disini Minta izin Jangan main-main Ini karena punya orang Udah Ini si Akang dari Lombok ini Dia kerja disini Udah mau 2 tahun lor Cuman karena dia itu Katanya nggak ada tabungan Jadi saya mau nambah 1 tahun lagi Kirain saya mau balik 2 tahun Eh tahunnya nambah lagi Ini saya banget dulu ini Ini kenapa saya banget Dulu itu saya pertama harus 3 tahun gitu Karena untuk 2 tahun itu Saya merasa kurang cukup ya Untuk di awal gitu Karena kalau di awal kita berangkat Bekerja di luar negeri itu Banyak modal Terus kita juga mikir Untuk keperluan keluarga Atau orang tua ya Jadi modalnya itu dibagi gitu Antara hasil dan modal itu harus imbang Sedangkan kita kan harus pulang 2 tahun Gak cukup Ya bukannya gak cukup sih cukup Cuman ya kurang lah Kalau 3 tahun itu Sangat cukup ya Lebih dari cukup Karena Kalau 3 tahun itu Termasuk yang 1 tahun itu Tabungan Untuk uang saku kita gitu Kalau 2 tahun saya rasa kurang Apalagi yang Domisilihnya Kalau di Indonesia dari Daerah Lombok Ya Kalau Lombok itu berapa Tongkosnya? 25 20 30 20 25 25 juta 30 juta Itu saya udah Gak aneh gitu Karena saya sering mendengar Dari cerita orang-orang Dari Lombok Itu dia Ongkos dari proses Untuk berangkat luar negeri Khususnya Arab Saudi Itu gak sedikit ya Itu banyak gitu Apalagi Gak sedikit juga Yang kena tipe Jadi Loko ini Yang dicari-cari Ada di sini Kamu gimana Nempel di itu Ketutup Oh Dasar Buang ini Iya Kalau sayang Bawa aja Sayang Kamu bawa kalau mau Udah dibuang Buang Saya udah kena Kita lanjutin itu Kita lanjutin itu Yang masalah Ongkos ya lor Karena Ongkos itu Gak sedikit Jadi dia itu Berfikirnya begitu Gak bukannya Gak mau pulang dua tahun Gak mau pulang dua tahun Gitu Sampai Sampai tiga tahun itu Sampai tiga tahun itu baru Semuanya Imbang itu Ada untung buat kita Dan juga keluarga Dan juga Ongkos yang awal itu 20 25 20 Eh maksudnya 30 juta Gitu Sebenarnya Banyak orang yang pengen pulang Di antaranya Tahun ini Atau bulan-bulan ini ya Pada minta pulang Karena Habis kontrak Cuman Sebagian orang Ada yang gak mau Karena Banyak ya Beberapa alasan Orang-orang itu Gak mau pulang Di antaranya adalah Uang saku Atau Uang tabungannya kurang Dan yang gak mau juga pulang Karena di kota Atau di Negara kitanya juga Lagi Krisis ya Virus corona Belum stabil Disini juga penerbangan Masih mahal Kamu bawa ini ya Oh Kamu makan roti gak biasa Udah Yaudah Entah saya bawa Ini dong saya bawa Oke Kang Mas Yang dari Lombok Ini Saya Mewakili ya Untuk para Keluarga online Sayang Jangan 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 ketawa Boleh ditutup Gitu Ini Kalau kita Kerja di luar negeri itu Pertanyaannya Adalah Gaji ya Banyak yang Penasaran dengan Gaji kita Kerja disini Gitu Jadi Jadi Untuk orang yang saya interview Atau QNNA Saya mau nanya Sesuatu tentang gaji Dan tempat tinggal Gitu Sekarang soal Gaji Kalau kerjaan Udahlah Kita gak Usah Ngobrolin masalah kerjaan Yang standar Yang standar aja Pokoknya Gaji Si Akang ini Berapa Disini Ayo Ayo Masalah gaji Ya Gaji Seribu setengah Pas-pasan lah Seribu setengah Pas-pasan Pas-pasan Potong makan Masih kotor Itu Bukan Bersih ya Lur Itu Seribu lima ratus Itu Uang plus makan Gitu Kita dapat Uang-uang makan Juga dari Baksis Ada Orang-orang Saudi Yang ngasih hadiah Lagi Katanya Ada uang Baksis Dari orang Saudi Yang dikasih kita Atau uang tips Kalau bahasa Indonesia Itu Baksis itu Hadiah Atau Lebih dikenal Kalau di Indonesia Tips ya Kalau kita service orang Atau kita bantu-bantu orang Gitu Kita itu Kadang dikasih Uang tips Atau Baksis Kalau yang lebih dikenal Disini Itu Kita untuk Digunakan Untuk uang jajan Sah Atau uang rokok Atau uang makan Untuk sehari-hari Kebutuhan yang mendadak Itu Karena Kalau uang Apa namanya Uang Bajian itu Adanya bulanan Jadi Kalau uang Baksis itu Atau uang tips Adanya harian Itu setiap Habis kerja Biasanya dikasihkan Gitu Jadi Itu ya lor Terus untuk Tempat tinggal Kang Gimana itu Kalau masalah Tempat tinggal Itu semua Sudah ditanggung Sama bos Tinggal kerja Masuk kerja Tinggal Sudah Semua tempat tinggal Ditanggung Sama bos Untuk masalah Jam kerja Juga Oh iya Ini jelasin dulu Masalah tempat tinggal Juga Karena tempat tinggal Itu disini Nggak mungkin Anak laki-laki Gabung Dengan Keluarga Bosnya Di rumah Bosnya Maksudnya Karena disini Untuk laki-laki Itu dikontrakan Satu kamar Atau disewakan Satu kamar Untuk pekerjanya Misalkan pekerjanya Satu atau dua orang Masih satu kamar Sedangkan Misalkan Sudah Empat Lima orang Sudah dikontrakan Dua kamar Jadi Ini Untuk laki-laki Itu Misah Sama bos Rubahnya Kalau supir Beda lagi Kalau supir Biasanya Di rumah Di rumahnya bos Cuman di pojok Di bagian luar Pintunya Dan untuk Jam kerja Coba Untuk jam kerja Yang serib Lima ratus Gimana Kalau saya 12 jam kerja Satu hari Tanpa hari Lima Itu ya lor Karena kita itu Tidak tahu Dari rumah itu Maksudnya Kita kerja disini Tidak tahu Jam berapa Mulainya Terus Berapa jam Dari rumah Atau dari Indonesia itu Kadang interview Kurang lengkap Biasanya itu Disini Jam kerja itu Teratur Yaitu 10 jam Untuk sekarang itu 10 jam Udah normal Udah umum Sekarang dia Ada 2 jam Ekstra Biasanya Sesuai perjanjian Biasanya Itu 10 Karena ini Bosnya beda Itu Ada yang 12 jam Kalau yang Kalau yang gak biasa Mungkin Komplain Cuman karena ini Udah Fix Udah deal Udah nerima Itu jam 12 jam Juga Dia kerjakan Jadi jangan heran Seandainya kita Dapat 10 jam Alhamdulillah Kalau kita Kalau kita Pandai bercakap Sama orang Saudi Atau bos Minta 10 jam Harus sesuai Dengan Peraturan yang Umum Itu Boleh Cuman Kalau gak dikasih Kita Jangan terlalu Memaksa Karena itu Termasuk adalah Masalah Masalah Internal Bukan di perjanjian Juga itu Termasuk gak enak Juga Oke Ini adalah Malam yang Bukan malam Pagi Malam yang Melelahkan Buat dia Dan malam Menyenangkan Buat saya Karena apa Kalau dia mah Habis kerja lor Sekarang Waktunya istirahat Kalau saya Sekarang Waktunya tidur Menyenangkan Karena apa Karena Ditraktir lor Siapa yang Gak senang Ditraktir lor Malam-malam Suruh keluar Juga gak apa-apa Tiap hari juga Aduh Oke lor Begitu saja ya Ini adalah Informasi Kecil Dari Para PMI Di Saudi Arabia Semoga Menjadi Sebuah Apa ya Informasi Yang Bermanfaat Yang Bahwasannya Dari Lombok itu Untuk Modal Sekitaran 20 25 Juta Atau 30 Juta Tergantung Sponsor Dan Untuk Stif Untuk Stif Para Calon Tenaga Kerja Indonesia Atau PMI Yang masih Berada di Indonesia Bagi orang yang Baru Bahwasannya Kalau Bener-bener Mau kerja di luar negeri Sudah punya Experience Di Indonesia Kita Latih Secara Dini Yang masih Muda-muda Di Indonesia Harus berani Berani melancong Ke tempat-tempat Lokal Khususnya Di Indonesia Dulu Melancong Soal Kerjaan Melancong Secara Apa ya Tempat-tempat Yang Apa yang namanya Kantor-kantor Pemerintahan Kantor-kantor Perusahaan Itu Kayak Cari Sebuah Kerjaan Itu Kita harus Berani Kalau di rumah Berani Sudah biasa Melancong Ke tempat Satu Ke tempat Yang lainnya Kita Nyari Sponsor Bukan Dari Lokal Kita Langsung Ke Jakarta Kalau ada Duit Sekitar 15 Atau 20 Juta Kita Masih Mending Melancong Sendiri Ke Jakarta Terus Kemudian Kita Di Jakarta Mencari Informasi Dimana Tempat PT Atau Yang Dikenal Agent PT Yang Besar Atau Yang Sudah Teregistrasi Yang Sudah Tertaftar Di Pemerintahan Itu Registrasinya Biasanya Ada Nomor Terus Kita Berdiam Di Langsung Ke Pihak Yang Berwenang Atau Pihak PT Atau Manajernya Atau Yang Biasa Disebut Bos PT Terus Kita Menyerahkan Sebuah Dokumen Atau Dokumen Lengkap Termasuk Sivis Kalau orang Jawa Kita Tinggal Nunggu Informasi Interview Biasanya Kalau Kita Standby Di Situ Ada Interview Langsung Dari User Dari Luar Negeri Itu Datang Ke Indonesia Ke PT Kemudian Kita Langsung Ikut Interview Yang Pakai Bahasa Arab Yang Pakai Bahasa Inggris Itu Kita Langsung Ditanyakan Secara Gamblang Soal Gaji Soal Kerjaan Jadi Soal Jam Kerja Juga Ada Disitu Jadi Enggak Kayak Gini Kadang Miskomunikasi Jam Kerja Seharusnya Normal 10 Jam Malah 12 Jam Oke Lur Sekian Demikian Informasi Dari Kota Madinah Ini adalah Termasuk Kota Madinah Masih Masih Di dalam Kotanya Karena Masih Berapa Kilometer Gitu Gak Jauh Cuman Sekitar 10 Kilometer Ya 10 Kilometer Jadi Masih Kota Madinah Semoga Bermanfaat Informasi Kali Ini Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kang Bejo Sama Abdur Rahman Bundur Diri Indra Mayu Dan Lombok Pasti Bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh